Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pencinta riat sabda yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam edisi Rabu 25 Mei 2022. Renungan pada hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Yohadis dari Bab 16 ayat 12-15. Dalam teks Injil ini mengisahkan tentang amanat perpisahan Yesus dengan para murid, sekali lagi Yesus menyatakan janjinya atas kehadiran Ruh Kudus. Ruh Kudus akan menjadi penolong bagi para rasul dalam mewartankan kabar gembira kebangkitan Tuhan. Ruh Kudus akan menuntun mereka agar mereka menyatakan kebenaran-kebenaran dalam hidup mereka. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Ruh Kudus akan tinggal dalam diri kita, akan hadir dalam hidup kita, menjadi penonton bagi kita, agar kita menjadi saksi-saksi kebenaran dalam hidup. Itu akan kita alami jika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan, kita akan bangun di dalam kehidupan doa kita. Itu akan nampak dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam doa, kita akan membangun relasi yang cukup mendalam dengan Tuhan. Dengan demikian, Allah akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dalam diri kita, juga Ruh Kudus akan membantu kita dalam menyatakan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini, Yesus mau menekankan kepada kita bahwa hidup doa menjadi banding. Dan dengan demikian, kita mampu untuk mendengarkan Allah. Kita akan mendengarkan Allah bukan berarti Allah langsung mengatakan kepada kita, tetapi akan menyatakan kepada kita melalui situasi peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Semoga, bacaan hari ini sungguh-sungguh menginspirasi kita untuk membuka hati kita, untuk menghidupkan hidup doa kita dalam kehidupan kita. Sehingga, isikan Allah yang dihadirkan melalui Ruh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena demikian, dengan demikian, kita akan menjadi saksi-saksi kebenaran dalam hidup kita. Semoga Tuhan selalu mencari kita, agar kita menjadi agen-agen kebenaran dalam hidup kita, berikan relasi kita dengan Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Terima kasih.